Mas belum dimulai ini, sudah ready? Oh siap, ini yang ganteng-ganteng banyak, yang cantik-cantik banyak ya, terima kasih. Wow penuh banget, ini dalam rangka ruangan studio Naga Suara juga baru direnovasi. Tepuk tangan dulu dong buat Naga Suara ya. Udah lebih nyaman, ada karpet yang baru, kemudian sudah dicat ulang dan sudah diatur sedemikian rupa untuk bikin nyaman acara kita di hari ini dan seterusnya. Baik, teman-teman media, saya sapa dulu, pastinya selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih, walaupun ini hari Senin terakhir di bulan Mei ya, tapi di 29 Mei 2023 ini pasti hari yang membanggakan, hari yang membahagiakan buat kita semua, khususnya buat artis-artis Naga Suara yang nanti bakalan hadir di acara hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk acara kita hari ini. Selamat datang dan kami ucapkan pastinya terima kasih untuk tamu-tamu yang terhormat. Dan kali ini Naga Suara tidak sendiri. Ini karena Naga Suara sudah digandeng dari pihak tetangga sebelah ya kan. Dari pihak Malaysia, terima kasih. Selamat datang kepada perwakilan dari Mission Site, Bapak Rizman Kuzaymi. Selamat datang di Naga Suara. Boleh tepuk tangan dong. Ini tamu dari Malaysia ya. Abang atau Pakcik saya boleh panggil? Oh, Abang. My lovely Abang ya, Bang Rizman. Kemudian juga ada, ini Abang juga boleh. Abang Jeff. Iya, ini juga perwakilan dari Mission Site. Terima kasih. Dan kita sudah tersambung lewat Zoom atau belum ya? Belum ya? Oke, nanti akan tersambung lewat Zoom juga dari perwakilan Mission Site yang ada di Malaysia. Tapi juga kehadiran teman-teman media ini sangat berpengaruh sekali kontribusinya untuk mensupport event kita yang nantinya akan dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 12 Agustus 2023. Boleh tepuk tangan dengan bertajuk goyang Asia Koplo Milenia Indonesia Malaysia. Wow, ini baru dua negara nih teman-teman media ya. Siapa tahu menjadi empat negara, lima negara, kita nggak tahu ya. Benua Asia dan Australia, Afrika, Amerika, semuanya nanti akan ada dance dude mengguncang dunia. Oke, baik dan juga pastinya selamat datang dan selamat siang kepada Bapak Rahayu Kertawiguna selaku eksekutif produser dari Nagasuara. Boleh minta tepuk tangan untuk Bapak Rahayu. Ini luar biasa, kebanggaan juga buat Nagasuara. Dihadiri pihak dari Malaysia dan juga artis-artis bersama teman-teman media. Dan event kali ini pastinya live streaming di audio streaming kita di nagasuara.com dan juga di TikTok ya. Live di akunnya TikTok Nagasuara Official. Yang mana kameranya TikTok? Oke, teman TikTok yang ada di sana mungkin bisa dengar. Iya, dan juga teman radio ya yang sudah stay tune di nagasuarafm.com. Senang saya rasanya Sandra Rus akan menemani Bapak Ibu semuanya. Menyaksikan seperti apa kolaborasi yang akan berlangsung. Goyang Asia Koplo Milenia. Jadi teman-teman nih kalau yang kehabisan tiket Coldplay, kita nonton Koplo aja ya. Dapat nggak Mas Bu Yil? Mana Mas Bu Yil? Dapat nggak tiket Coldplay? Tiket Coldplay yang aku tanya bukan tiket Coldplay ya. Oke, seperti apa nanti persiapan-persiapan dari para artis yang akan mengguncang Malaysia. Dan sudah ada di sini fotonya dan flyernya. Pastinya konser Goyang Asia Koplo Milenia Indonesia-Malaysia akan diramaikan oleh penampilan dari Siti Badria. Boleh tepuk tangan untuk Siti Badria. Kemudian juga Fitri Carlina. Hesti Kelapak-Kelapak. Rena Morena. Dan juga artis dari Malaysia ada Baby Sima dan Ani Mayuni. Wow, luar biasa. Tuh, sudah ada fotonya. Ada berapa? 6 artis ya yang akan mengguncang Malaysia nanti pada tanggal 12 Agustus 2023. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar lagi. Saya langsung saja mungkin mengundang narasumber dan pastinya para pihak di balik layarnya konser Goyang Asia Indonesia-Malaysia ini. Dan juga pastinya para penampil-penampil yang akan menghebohkan Malaysia. Kita sambut kehadiran. Hesti Kelapak-Kelapak. Boleh saya undang? Udah datang Hesti Kelapak-Kelapak? Boleh dibilang Hesti Arya Tura? Boleh. Hesti Kelapak-Kelapak boleh. Iya. Langsung bergabung Hesti Kelapak-Kelapak yang... Agak shock ya penampilannya. Makin cantik di hari ini. Wow. Ini gak ada back soundnya ya? Cintaku Kelapak-Kelapak sama Ria. Nah, ini dia. Di mana bloggingnya ya? Saya juga belum di info ya. Di sini aja nih. Nah, oke. Baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya panggilkan Fitri Carlina. Fitri Carlina boleh. Nah, sudah kehadiran si ABG Tua Teak ya. Waduh. Selanjutnya ada Rena Morena. Yee. Berarti ini penampilan artis kaga suara plus-plus para hayu. Mohon izin. Rena boleh di sebelah sini? Iya. Iya. Oke. Selanjutnya udah ya? Artisnya masih gini ya? Udah kayaknya ya? Oke. Gak ada siapa-siapa ya? Tapi pastinya ada yang paling syantik hari ini. Kita panggilkan biduan Siti Badria yang sudah mempopularkan lagu lagi syantik. Wuhu. Ini sekarang ibu muda ya, neng-neng di sebelah sini, neng. Sini. Iya. Yes. Oke. Dan selanjutnya kehadiran eksekutif produser dari Naga Suara, Bapak Rahayu Kertawiguna. Boleh bergabung bersama kita, Bapak. Para hayu di tengah. Baik, belum. Iya, Bapak di sebelah situ. Nggak afdol, kayaknya kalau Naga Suara memang tidak bergandengan tangan dengan Mission Site ya. Pastinya ini yang sudah hadir di sini dan mengajak kita berkolaborasi. Kami panggilkan perwakilan dari Mission Site, Bapak Rizman Kuzaymi. Bang Rizman kalau tadi mau dipanggil ya. Oke. Oke. Siap, sudah cukup? Bapak, iya sebentar. Satu lagi kan buat Mbak Telni kan. Mbak Telni sudah ada kan, nanti dulu ya. Pastinya permakilan Malaysia tidak sendiri ya. Ada Bang Zef. Bang Zef yang juga, uh, handsome sekali. Boleh bergabung bersama kita Bang Zef? Iya. Dari Mission Site. Baik, oke. Nah, oh, ada layarnya di sini. Maaf teman-teman media. Saya bergeser. Iya. Kita juga pastinya live dari Zoom Meeting dengan ID yang sudah bisa terhubung oleh pihak dari Malaysia. Di sana juga sudah join. Ada Mr. Azman dan juga Miss Bea. Serta ada media, teman-teman media dari Malaysia dan juga artis-artis Malaysia yang sudah bergabung bersama kita. Ada Baby Sima dan juga Ani Maizuni ya. Nah, kita panggilkan dulu nih. Selamat siang Malaysia. Atau selamat sore Kuala Lumpur. Sudah terhubung? Iya. Iya, dan perwakilan artis naga suara yang ada di Malaysia sudah pasti ada Baby Sima di sana ya. Yang sudah juga terkonek dengan link dari Zoom Meeting kita kali ini. Halo, selamat sore Kuala Lumpur. Oh, ada Kuala Lumpur. Di sini ada perwakilan yang Kuala Lumpur. Kalau yang tadi nyaut Kuala Lumpur kayaknya ya. Ada Bapak Suminta, apa kabar? Selamat datang ya Pak. Terima kasih sudah meramaikan, sudah hadir. Iya, ada Baby Sima sudah join. Apa kabar Baby Sima? Audionya boleh dibuka Sima. Mungkin lagi mute ya di sana. Iya. Boleh di-onkan audio teman-teman dari Malaysia. Iya. Ada Miss Bea sudah tersambung dengan Mr. Azman. Hai. 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 Selamat sore Kuala Lumpur. Selamat sore. Kawan-kawan cakaplah selamat siang. Tiba. Oke. Kita sapa nih dari Indonesia buat kawan-kawan di Malaysia dan khususnya kawan-kawan media. Kawan-kawan jurnalis yang ada di Malaysia. Apa kabar? Iya, mudah-mudahan sudah mendengar suara kita ya. Dan apakah Mr. Azman sudah terhubung? Miss Bea sudah terhubung? Iya. Mudah-mudahan suara kita terdengar jelas di sana ya. Dan kita langsung saja masuk ke random berikutnya. Dan mereka bisa menyimak lewat Zoom meeting dan juga pastinya lewat live di nagasuarafm.com. Live audio streaming dan juga live di TikTok akun Nagasuara Official. Oke. Kuala Lumpur. Kita bisa lanjut ya. Iya katanya udah. Oke. Baik. Iya teman-teman media dan juga para artis serta para pihak dari Nagasuara pastinya dan juga Mission Side. Kita akan ada persembahan. Ini adalah video press conference yang bisa kita saksikan dan informasi seputar dari konser Goyang Asia Koplo Milenia Indonesia Malaysia. Video dipersilahkan. Terima kasih telah menonton. Indonesia khususnya Nagasuara dan Malaysia kembali berkolaborasi lewat sebuah konser musik spektakuler yang bertajuk. Goyang Asia Koplo Milenia. Konser musik tersebut akan dilangsungkan di Bukit Kiara Ekestrian Resort Kuala Lumpur, Malaysia pada 12 Agustus 2023 mendatang. Sementara line up artis penyanyi dangdut yang akan tampil adalah artis-artis dangdut papan atas milenial Indonesia Malaysia yakni Siti Badria, Fitri Carlina, Hastik Lepak-Lepak, Baby Shima, Anima Uni, dan Reina Morena. Mission Side sebagai penyelenggara memastikan konser dangdut tersebut akan menjadi yang pertama digelar di Malaysia. Selama ini, publik Malaysia menjadi ladang basah konser-konser artis musisi luar negeri tanpa sekalipun memberikan ruang kepada para penggemar dangdut di negeri jiran itu. Padahal, tidak hanya di Indonesia, di Malaysia pun dangdut memiliki sejarah panjang dan cerita turun-temurun di setiap musisinya. Semangat dangdut itu harus diwarisi kepada generasi milenial atau generasi modern. Tidak salah, jika Goyang Asia Koplo Milenia dipastikan menjadi seteguk air yang membasu dahaga para penggemar musik dangdut di Malaysia. Sebenarnya hari ini, terus terang saya cakap, kita ada artis-artis jemputan dari Indonesia. Kita ada Hattie, Fitchika Lina, Rina, of course, City Bar. Saya panggil dia City Bar. Akan melancarkan tiket untuk wholesale Goyang Asia Koplo Milenia. Bagi negaswara dan Indonesia, minat dan antusiasmu Malaysia dalam menarik artis-artis penyanyi dangdut tanah air, guna menggelar konser di negeri itu tentu sangat membanggakan sekaligus patut diacungi jempol. Hal ini membuktikan bahwa musik dangdut memiliki persona tersendiri dan penggemar tanpa batas tinggalkan negeri orang. Sekarang, tinggal bagaimana musik dangdut dikemas dengan cara yang berkelas dan juga elegan. Dan pintu gerbang itu telah digaungkan lewat acara Goyang Asia Koplo Milenia. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk video Routu Goyang Asia Koplo Milenia Indonesia Malaysia yang bakal live in Kuala Lumpur. Ya, 12 Agustus 2023. Itu kemarin ya itu ya? Yang saya gak diajak itu ya? Yang saya gak dibelikan tiket itu ya? Sedih loh ya? Gak bercanda. Tapi I must go ya on Agustus ya, Bang Rizman ya? Oke. Teman-teman media mungkin ada yang beruntung nanti bisa diajak ya? Siapa tau ya? Oke, yang jelas kalau buat di Indonesia kita bicara konser koplo, konser musik mungkin sudah banyak ya. Apalagi di tahun ini. Bener gak ya teman-teman media ya? Kayaknya ngabisin duit ya ada aja konser ya tiap minggu. Tapi seneng sih berarti gejolak penikmat musik sudah mulai ada lagi bangkit lagi. Dan industri musik sudah mulai hidup kembali setelah memang mati suri di era pandemi. Tapi kita gak tau apakah di Malaysia, di Kuala Lumpur memang sudah sering ya kan? Diadakan konser apalagi khusus mendatangkan artis dangdut Indonesia. Nanti kita bakal ngobrol yang pastinya di sesi press conference yang akan dibantu oleh moderator tercinta kita. Tapi sebelumnya saya akan langsung mengaturkan kesempatan kepada Bapak Rahayu Kertawiguna, perwakilan dari Nageswara untuk dapat memberikan kata sambutan di press conference kali ini. Bapak Rahayu, dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizman dan Pak Jeffrey atas terselenggarannya press conference hari ini. Dan akan diadakannya Goyang Asia Kopel Milenia pada tanggal 12 Agustus yang akan datang. Kita akan membuktikan bahwa dangdut akan berdeka di Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gitu aja ya Pak, padat singkat jelas tapi menohok Pak. Kita buktikan ya, Dance Dude atau dangdut Indonesia akan bergelora di Malaysia ya Pak ya. Oke, dengan kehadiran artis-artis yang nantinya akan tampil. Oke, sebelum melangkah ke session berikutnya, saya mau tes kembali nih Malaysia. Halo? Kuala Lumpur, ada Baby Sima? Ya, ada? Kedengeran? Bisa bersuara yang dari Malaysia? Ya, mungkin sudah ada Miss Bea di Zoom meeting kita kali ini? Ya, suaranya belum kedengeran ya? Dari sana ke sini? Nggak tahu kalau dari sini ke sana bisa terdengar nggak? Setakat ini clear. Setakat ini semua boleh dengar. Oke, boleh dengar. Ya, saya mau dengar suara Baby Sima adakah di sana? Cakap sikit. Baby Sima? Anima Uni ada? Gimana nih? Iya, belum ya? Belum terdengar ya dari kita, belum terdengar tapi tidak masalah. Suara kita sudah terdengar ke pihak Malaysia. Baik. Ya, teman-teman media kita lanjutkan saja setelah tadi kita mendengar kata sambutan singkat dari Bapak Rahayu Ketawiguna sebagai bentuk dukungan juga naga suara kepada Mission Sight yang memang akan mempopulerkan Dangdut Indonesia Goes to Malaysia ya. Nah, sekarang ini pastinya kita langsung bisa mendengarkan penjelasan dari Mission Sight sendiri. Karena ada pepatah di Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita mau mengenal Mission Sight biar lebih sayang, biar lebih akrab, biar next-nya akan ada kolaborasi lagi. Boleh saya minta kesempatan yang terhormat buat Bang Rizman Kuzaimi untuk dapat menyampaikan kata sambutannya? Boleh tepuk tangan dong? Bang Rizman sepertinya berdiri deh. Berdiri ya? Berdiri lah, biar tampak handsome-nya, ganteng-nya. Keren lah blazer, jazz-nya. Nah, cakepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Oh, saya rasa amat terharu kerana ada di semua para media dari Indonesia, terutama Pak Rahayu dari Nagaswara, rakan-rakan Natis dan semua tenaga kerja Nagaswara. Okey, di sini saya tak maulah panjang-panjang, tapi saya amat terharu dan bangga kerana gabungan Mission Sight bersama Nagaswara akan mengembalikan, akan kembalikan aura dandut di Malaysia. Sebab sekian lama dah tak ada dandut, tidak ada yang hot dandut di Malaysia sepanjang rasa lebih kurang 5-6 tahun dan selepas itu pandemik. Jadi, saya ambil kesempatan ini bergabung dengan Nagaswara untuk kembalikan aura dandut dan sekarang ini lebih kepada koplo ke Malaysia. Jadi, dengan adanya goyang Asia koplo milenia ini mungkin akan menyemarakkan lagi genre muzik dandut di Malaysia. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih boleh tepuk tangan untuk Mr. Rizman. Waduh, ternyata 5-6 tahun nggak ada yang hot ya? Oh, nanti hot, 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 banyak ya Bang Rizman ya? Yang jelas kita nanti bakal diguncang wah. Di Kuala Lumpur semua bakal diguncang sama goyangan dari Hasty yang populer dengan lagu kelepek-kelepek. Klepek-klepek. Ya kan? Kelepek-klepek. Oke. Akhirnya menempel di namanya Hasty ya dengan single hits tersebut. Kemudian si ABG tua Fitri Carlina sudah siap. Itu yang lagi bengong tapi masih cantik. Lagi cantik ya. Lagu hitsnya Siti Badri yang sempat mendunia masuk ke blackboard dunia loh ya. Dan yang terakhir disana ada Dayuni alias Rena Morena. Mungkin teman-teman media pernah denger lagu Dayuni ya? Randa Ayu jarang dikeloni. Hah? Jarang dikeloni. Oh, Randa Ayu jarang dikeloni. Cepat loh Mas Buil kalau urusan Rondo ya. Gercep ya. Aduh. Oke yang jelas juga masih ada Anima Yuni. Masih ada juga Baby Sima yang juga bergabung di Naga Suara. Beberapa lagunya juga cukup hits Bang Rizman ya. Salah satunya yang featuring duet dengan Kang Sule. Terpisah jarak dan waktu. Ada Baby Sima? Sudah terdengar suara Baby Sima? Boleh kita dengar? Di sana selamat sore atau selamat tengah hari? Oh enggak. Oke yang jelas suara kita terdengar di sana ya. Nah yang lebih penting nih dari teman-teman media yang harus dikupas. Persiapan-persiapan apa saja. Lalu bagaimana perizinannya mungkin nanti bisa dikulik di sesi press conference ya. Bagaimana mendatangkan ini enam artis loh. Empat artis dari Jakarta tidak main-main ya. Miss Insight punya keseriusan tersendiri. Nah langsung saja saya panggilkan partner in crime saya yang akan membantu di sesi press conference kali ini. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Telni Rusmi Tantri. Cik. Mbak Telni, apa kabar? Terima kasih alhamdulillah. Hormat semua buat bapak-bapak. Ini mbak-mbak yang cantik dan seksi termasuk Sandra. Sandra nanti akan nge-mc ya di acara panggungnya nanti ya? Insya Allah. Nanti gimana? Kenapa? Setelah kita pernah ke Hongkong apakah kita akan ke Malaysia bersama? Nah gampang lah itu. Yang penting sekarang press conference-nya dulu. Oke silahkan Mbak Telni. Yes, thank you. Se, boleh duduk ya Pak ya? Oke. Teman-teman wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Mungkin tidak terlambat kalau saya mengatakan juga maaf lahir batin. Yes. Oke. Menarik sekali tadi sudah diulas oleh Sandra dan dikasih kesempatan juga kepada Bang Risman tentang bagaimana kekuatan atau magnet dangdut yang ternyata sangat dinanti oleh publik Malaysia. Karena ini bisa dipastikan panggung ini yang nonton orang di sana ya, bukan orang Indonesia yang di sana ya. Iya, maksudnya penonton yang memang berbayar, yang memberikan apresiasi orang Malaysia mungkin Singapura dan juga sekitar di sana mungkin orang Blu Nye dan lain sebagainya. Oke, walaupun tadi Pak Rahayu sudah memberikan kata sambutan sedikit saya boleh bertanya Pak untuk membuat panas ya Pak ya. Oke, Pak Rahayu, ternyata kekuatan dangdut yang Bapak kibarkan lewat naga suara bener-bener gaungnya ditangkap ya. Buktinya ada seorang promotor. Ini kalau mungkin saya kasih informasi Bang Risman ini sebenarnya juga pelakon ya. Aktor. Iya pelakon wayang. Iya sebenarnya. Kalau di sana pelakon itu aktor, wayang itu tontonan ya. Iya, oke. Beliau ini adalah aktor yang sangat terkenal di sana dan sekarang kapasitasnya sebagai promotor. Pak Rahayu, sedikit saya boleh bertanya kepada Bapak, seperti apa kekuatan artis-artis yang akan Bapak bawa ke sana sesuai dengan undangan dari Miss Insan? Silahkan. Iya Mbak Terny, kekuatan penuh yang kita kebawa ke sana dengan semangat yang tinggi untuk menghibur masyarakat Malaysia. Oke, pastinya gaspol ya. Oke, Bang Risman mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bang Jeffrey. Bang Jeffrey masih juga ada seperti saya, kakinya main di dua tempat. Wartawan juga ya Bang ya? Orang media juga ya? Saya? Iya. Saya... Orang media juga selain promotor? Bukan, saya hanya buat bisnis aja. Oh oke. Soalnya tadi saya ngeliat ada getaran-getaran wartawan atau orang medianya juga. Oke, mungkin tadi sudah dikasih sambutan oleh Bang Risman. Ada yang mau ditambahkan oleh Bang Jeffrey? Tentang bagaimana antusiasnya Miss Insight membawa artis-artis Indonesia berkolaborasi dengan dua penyanyi tempatan atau Malaysia. Ani, Mayuni dan juga Bebi Sima untuk membuat heboh panggung di Bukit Kiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutusnya idea kita untuk bawa dandut ke Malaysia ini adalah kerana kalau kita lihat di TikTok, kebanyakan lagu-lagu yang viral itu lah lagu-lagu dandut yang digemari oleh masyarakat Malaysia. Jadi disitu Saya sebagai surat di perniagaan melihat Satu ruang dan peluang untuk saya Melebarkan saya dalam bidang perniagaan Untuk masuk ke dalam industri muzik ni Jadi kenapa saya pilih dandut dulu Kerana saya lihat banyak Penggemar-pengemar dia Dan kalau disana pun Ramai orang-orang Indonesia maksudnya kita market Market kita besar Jadi disitulah percubaan saya Berharap agar konser ini mendapat Kejayaan besar Mulai kapan tiket bisa dijual Untuk dibeli Penonton di Malaysia Tiket-tiket Dah boleh dibeli sekarang Kita dah buat launching pada minggu lepas Saya rasa semua Peminat-peminat dandut Kepulau milenia ni Dah boleh layari tiket tuyuh Untuk beli kita punya tiket Boleh di spill atau di share Di range berapa RM Ringgit Malaysia Kisaran harga tiket Oke sekitar daripada RM158 ke RM458 Kalau tak silap Oke Yes Bisa mengutipnya dalam IDR Diulangin Bang Z Sekitar RM158 ke RM458 Untuk VIPnya RM158 RM158 Yes Oke Kalau dikurskan 1 ringgit itu berapa Hampir 4 ribu ya Yes ya Yes Tinggal dikalikannya Luar biasa Tepuk tangan dulu dong Bang Z Saya paling suka Kalau memulai Memulai ngobrol-ngobrol Dengan angka Kalau bahasa Di anak-anak gaul sekarang Cuan Cuan Money 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 Oke Oke Terima kasih Bang Jeff Informasinya Nah boleh Mikrofonnya ada satu lagi Rip ada ga satu lagi Mikrofonnya Buat artis ya Kita mulai Urut aja Dari sebelah sini ya Pake mikrofon saya Oh boleh Pinjem bapak Hesti apa kabar Alhamdulillah baik Masih kelepuk-kepek Sampai sekarang Masih dong Oke Seperti apa Antusias kamu Menantikan panggung Yang nanti akan Kamu singgahi Di Bukit Kiara Malaysia Pada 12 Agustus Mendatang Pastinya Udah di Preparing dari Sekarang-sekarang ya Kayak Kostum Terus nanti Temanya Seperti apa Gitu Terus Apalagi ya Mbak Banyak lah Udah di preparing Dari sekarang Kamu bikin kehebohan apa Kostum panggungnya Kehebohan Bikin semua Yang nonton disana Jadi kelepuk-kelepuk Insya Allah Kelepuk-kelepuk yang happy ya Iya betul Udah tau production number nya Berapa lagu Empat insya Allah Empat lagu Yes Oke thank you Hesti Mikrofonnya boleh ke Fitkar Happy birthday Yang ke-25 Oh Alhamdulillah Ya Allah 25 Banyak yang gak tau Mbak Telni Kiranya cuma bercandaan Betul Silahkan buka tante Wikipedia 29 Mei Tahun 19 Oh Kelahiran Ya Alhamdulillah Terima kasih Mbak Telni Ini Fitkar ini luar biasa juga Bang Risma dan juga Bang Jeff Saya sedikit kasih informasi Untuk menguatkan profile dari Yes Fitkar Fitkar ini udah manggung di Ya New York City Di jantungnya New York City Apa namanya Times Square Times Square Dua kali dia disitu Luar biasa Terima kasih Terima kasih Mbak Telni Yes di musim pandemi ya Justru itu Rezekinya disitu Yes ABG tua Tidak hanya dibawa ke Malaysia Tapi sudah sampai ke Times Square Sambil makan giros disana ya Silahkan Fitkar Ada yang mau disampaikan Ke teman-teman wartawan Dan juga teman-teman media Yang ada di Malaysia Yang sekarang mengikuti acaranya Lewat Zoom Atau narasumber Para artis Atau perwakilan dari Miss Insight Yang mungkin dari tadi Sudah disapa oleh Sandra Tapi kita belum Melihat wajah dan suaranya Yang terhubung lewat Zoom Silahkan Ya Yang pastinya mohon doa restunya Untuk Konser kita nanti Tanggal 12 Agustus Dan terima kasih banyak Naga Suara Bapak Rahayu Miss Insight Bang Risman Kita sebutnya Papa Woy kita punya Papa Papa Risman Iya Oh kita Kita papanya kita semua Kalau disini kita punya Babe Oke Kalau di Malaysia Kita punya Papa Oh iya Karena memang Umurnya Anaknya Bang Risman Itu seumuran kita Kita Mungkin aku gak termasuk kali ya Kalau aku kayaknya agak seumuran Aku browsing Bang Risman Kayaknya aku beda Betty Beda-beda tipis sama Bang Risman Cas dulu dong Bang Risman ya Sebelum saya mendapatkan tasnya Lumayan loh itu topinya H itu bukan HST ya Helmi Silahkan dilanjutkan Mbak Jeffrey terima kasih banyak Kepercayaannya untuk kami Dan pastinya Ini juga Berkesinambungan Dengan mission Saya Yang kemarin Sudah membawa Dangdut Ke Amerika Jadi Bisa Membawa Dangdut Lebih ghost Internasional lagi Melalui Goyang Asia Di Kuala Lumpur Nanti Amin Wah luar biasa Oke thank you Mikrofonnya boleh dikasih ke Oh udah Si Bat udah ada Sudah ngejong Oke Silahkan si Bat Yang selalu syantik Aduh Kalau aku sih aku mau ucapin Terima kasih banyak Sama Bang Risman Bang Jeff Akhirnya setelah Setelah dari tahun 2018 Itu terakhir aku ke Malaysia Mbak Dan sekarang aku balik lagi ke Malaysia Buat ngehibur teman-teman Yang ada di Malaysia Itu seneng banget Bawar biasa Pas dikasih tau sama Iting Nanti kita ke Malaysia lagi ya Woy seneng ya Selain sama orang-orangnya Disana juga saya seneng banget Sama Duriannya Musangking Musangking Itulah ya Tujuan saya itu Oke Tujuan saya itu Manggung cuma side doang Iya Pokoknya sebelum manggung Sama setelah manggung Durian Kudu Iya kan Bang Janji ya Bang Jadi musangking itu Membuat suara Sibat Tambah pulen Iya Gak juga sih Membuat perut saya kenyang Itulah yang bikin saya kangen Bolak-balik ke Malaysia Dan alhamdulillah Sekadang dikasih kepercayaan Sama Bang Jer Sama Bang Risman Untuk balik lagi kesana Semoga aja nanti acaranya Lancar Penontonnya banyak Menjadi berkah Untuk kita semua juga Dan tiketnya abis ya Amin 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 Sampai banget Speaking of Tiket kapasitinya berapa Kalau Nonton berdiri Sebelum nanti Sekitar karena ya Bang Risman Atau Bang Jeff Di Bukit Kiara itu Kalau penonton festival Berdiri Itu kapasiti Kapasiti berdirinya Kita Lebih kepada 20.000 Oh karena dia Lapangan luas Outdoor Lapangan sepak bola Lapangan pacuan kuda Atau apa itu Pacuan kuda Jadi kita kurangkan Dari duduk Kerana Bilanya Koplo Enaknya berdiri goyang Mendengarkannya Pasti Nanti duduk Tidak kurang sedap Kalau kata Benar Oh jadi kita goyang Nanti di lapangan pacuan kuda Gitu ya Iya Luar biasa 20.000 Kapasitinya ya Oke Kita lanjut lagi Reina Dayuni itu Dayuni itu apa tadi Janda ayu Apa Jarang Oh jarang dikeloni Jarang dikelonin Oke Kalau dalam bahasa Malaysia Bang Risman tau ya Apa ya Janda ayu Jarang No no Janda ayu Kurang dikeloni Jarang Jarang dikeloni Widow Perempuan Tidak ada suami Ya Sorry yang ada di Malaysia Nanti diteruskan oleh Reina Oke Tiap Tiap Jadi begini Bang Risma Dan Bang Jeff Lagu-lagu Dangdut itu Sepatutnya Lirik-liriknya itu Selalu Yang dekat dengan Kehidupan masyarakat Indonesia Pada umumnya Tentang cinta Tentang perjuangan hidup Gitu Pantun janda Benar Jadi bahasa Malaysia Janda juga ya Benar ya Oke Ya silahkan Rena Iya Sebelumnya Rena Ngucapin terima kasih banget Buat Bang Risman Juga buat Bang Jeff Makasih Udah Percayain Rena Untuk bisa menghibur Masyarakat Malaysia Dan juga Suatu kebanggaan Buat Rena Bisa Ibaratnya show Bareng Aduh Bisa gabung Bareng artis-artis Yang udah Luar biasa Yang di Indonesia Seperti Kak Siti Badria Kak Fitri Carlina Kak Esti Pokoknya luar biasa Dan insya Allah Nanti akan Menampilkan yang terbaik Di sana Semoga Goyang Asia Selalu sukses Sudah juga tiketnya Langsung habis Semuanya Pokoknya kita Sukses Oke Thank you Yes Langsung Amin Amin Langsung habis Dan sepatutnya Bikin dua hari Show ya Iya Oke Oke Kamu goyang khasnya apa Dikenal oleh penonton Apa ya Goyang apa ya Goyang janda Goyang janda ya Goyang janda ya Goyang dayuni Ini ada spesialisasi janda Di belakang Siap-siap Oke Yes Oke Yang ada di Malaysia Wartawan-wartawan Jurnalis Walaupun saya tidak bisa Mendengarkan suara Anda Jika nanti di Q&A session Anda mau bertanya Saya boleh dikasih sinyal Yang ada di Jakarta Di sini ya Dan kalau memang Sudah bisa terhubung Zoom-nya boleh Di mute Di unmute Supaya kita bisa Mendengar suara Anda Mungkin Buat Babishima Atau Anima Uni Belum juga Saya nanti dikasih kode aja ya Dari sini ya Oke baiklah Q&A session saatnya Anda Mengelaborasi dari informasi Yang sudah saya gali Tentang narasumber yang ada Di hadapan Anda Ini adalah satu kebanggaan Ketika Indonesia Bisa memanggungkan Mungkin artis Indonesia Yang manggung di Kuala Lumpur Atau di Malaysia Ini jelas bukan pertama kali Tapi ketika ensemble Diva-diva dangdut Satu panggung Dan promotornya Orang Malaysia Penontonnya juga Banyaknya orang sana Ini jadi satu kebanggaan Bahwa Musik dangdut Bukan sekedar menjadi Tuan rumah di Indonesia Tapi juga Bukan tamu Di negeri jiran Tapi Tuan Bukan tuan rumah ya Tamu terhormat Di negeri jiran kali ya Oke Apa-apa nih silahnya Silahkan Siapa yang mau bertanya Silahkan Satu Dua Oh iya Ini dulu ya Saya akan memberikan Kesempatan Pada yang bertanya Bukan dilihat Dari umur Sorry Tanya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sekali lagi Selamat buat para hayu Semakin kesini Semakin Teren terus Tancap Untuk sampai ke Malaysia Nah Terus ini buat Mbak Fitri Carlina Dan Mbak Badriah Ini kan mau pentas Di Malaysia nih Nah Yang saya pertanyakan Hanya singkat aja Berapa lagu Dan Goyang kopro Melania Seperti apa Yang akan nanti disuguhkan Di Malaysia Dan kedua Pertanyaan saya Kenapa ini berdua Kok masih tetap cantik Walaupun udah punya baby Nah perawatan ini dengan apa Alaminya Karena ini cantiknya Cantik alami Itu aja Terima kasih Satu dulu pertanyaan Dijawab ya Thank you bang Ya boleh Langsung dijawab Langsung dijawab Ayo mbak Jawab mbak Ayo Ayo Kayaknya pertanyaan pertama Langsung panas nih Silahkan Langsung hot ya Pertanyaan pertama Langsung ke body Gak apa-apa Ini bagian dari pertanyaan Apresiasi Ini bukan body shaming Bukan Ini ada komplimen Pujian untuk kita Masya Allah Usia bertambah Tapi semangat juga Tetap muda dong Yes pastinya Karena bagian dari profesional Bagian dari profesionalisme Iya Tapi memang Jiwa kita Kan namanya Dangdut itu kan Selalu ingin Menghibur orang Menghibur itu kan Gak hanya dari musik Suara Penampilan pun juga Harus menghibur Kan ya Whole package Dilihat itu langsung Seger gitu loh Yes Iya gitu Ya kalau nanti Insya Allah Dalam kemasannya Sementara waktu Ini mungkin karena durasi Kita Masing-masing Empat lagu Tapi sebenarnya Lebih dong Biasanya ada anchor To run more To run more Kok curang more Kok curang more Ngormor Ngormor Tapi kayaknya Aduh Empat lagu itu Menurut saya Kurang ya Kurang Belum puas Belum puas Belum panas Apalagi kalau misalkan Ada penontonnya banyak Penontonnya heboh tuh Empat lagu Jadi kita Selain empat lagu Yang memang sudah dipersiapkan Ada Spare tambahan Ya Neng Kalau misalkan Penonton udah More More Aduh Gimana ya Masa Aduh gak bisa Cuma empat lagu Ada lagu Kita selalu profesional Kita mengedepankan Memberikan hiburan yang terbaik Untuk yang sudah Membeli tiket Nonton kita Gitu Jadi kita Mempersiapkan lebih Bang Rizman itu Jam berapa Mulai nanti Show 7 Jam 8 Selepas maghrib Selepas maghrib Waktu KL ya Ya waktu KL Tapi kita Sebelum Sebelum itu Oh udah open gate Kita ada Open gate Jam 5 Tapi kita sudah ada Kita ada DJ Oh ada hiburan Ada opening act nya dulu Tapi DJ itu pun Khasnya Itu dia main Lagu-lagu dandut Oh keren Yes 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 Lagi trend Ya koplo Terus Eh Pak Rahayu juga mengibarkan Dance dude Keren Pak Rahayu By the way Bang Rizman dan Bang Jeff ngerti tadi Pertanyaan Tentang Tentang body Apa ngerti ya Jadi sebenarnya Teman wartahun ini Memberikan apresiasi Komplimen Karena memberikan Pujian kepada Artis-artis yang Abang bawa ini Karena mereka Bukan hanya lagunya yang viral Penampilan mereka Juga oke Sudah berbilang tahun Kita kenal mereka Mereka masih tetap Cantik Masih tetap Seksi Gitu ya Bang Yes oke Tadi siapa yang nanya Mbak Teli maaf Dapat kaos Oke Silahkan Sandra Oh oke Sibat mau nambahin Dari jawaban Udah lah itu aja Ya Sibat ini juga Baru punya baby Tapi dia pintar Merawat diri Amin Ya soalnya Kalau gak dirawat Ntar nyari yang lain Eh jangan Jangan dong Kita harus Mempergedepankan Penampilan Ya kan Selain untuk suami Ini juga bisa Untuk pekerjaan Juga gitu Dan salah satu Bentuk apresiasi Kepada Penggemar kalian Betul Oh ya resepnya Nanti ya Kalau pertanyaan Di luar Di luar dari konser Pake daftar Oh ya resepnya Buat orang rumah Buat istri-istri mereka Katanya Pokoknya resep-resep Aku kurus Itu sama Sama Mbak Fitkar Kita satu guru ya Satu guru Fitkar ini mah Yoganya Mbak Pilatesnya kuat Makanya Anteng-anteng saja Dengan Bang Hendra Oh iya Oh iya Ya Allah Masih LDR Suaminya Soalnya kapten Pilot Lagi di Oman Oh iya Gak apa-apa Papa Oke Thank you Baby Shima Halo Baby Shima Yang ada di KL Assalamualaikum Selamat sore Waktu Kuala Lumpur Selamat siang Waktu Jakarta Aduh cantiknya Itu kok sebelahnya ada Sule Enggak dong Salah Enggak dong Mbak Sule udah punya temen duet baru Iya Masih lah ya Digosok-gosok terus Baby Apa kabar Alhamdulillah Sihat Alhamdulillah Sihat Oke Baby Pertanyaan yang sama deh Kamu jawab Tadi ada abang Wartawan di Indonesia Di Jakarta Ingin tahu Apa kamu punya resep Bagaimana Kamu punya bodi Tetap seksi Segar Dan suara oke Kalau Shima Shima gak ada penjagaan Sika lah Dari segi makanan Tapi Sentiasa kita Macam Jaga kesihatan diri Dengan Buat senaman Setiap Setiap hari lah Macam tu Untuk jaga Kesihatan badan Harus happy ya Harus happy Sentiasa Iya Dan Nasi lemak Dijatah hanya satu kali Dalam satu minggu Makan nasi lemak Tidak boleh Nasi lemak pun tak boleh hari-hari Ada santan ya Tak boleh weekday Hanya weekend Oke thank you Shima sudah menjawab Pertanyaan kedua Dari mas siapa Mas ini mas Ini nanti saya akan terjemahkan Karena dia akan ngomong dalam bahasa Mistis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang sederhana saja Sebagaimana tadi Bu Hajah katakan Jangan-jangan Ini Hanya ditonton oleh Pekerja migran kita Jadi bukan konser Sebenarnya Yang ditonton oleh Kata karena Saudara-saudara kita Rakyat Malaysia Karena yang sering kita lihat Para ustadz gembar-gembor Artis gembar-gembor Mereka tampil di luar negeri Tapi ternyata Yang menonton adalah Para Imigran kita Atau Pekerja migran kita Ini yang dipertegas Satu itu Jahya Yang kedua adalah Disini kan pakai judul Goyang Asia Asia itu kan bukan Cuma Malaysia Ada Nompen Ada Pyongyang Ada Tokyo Ada Busang Iya kan Kenapa Tidak sekaligus saja Bu Hajah Oh iya Makasih Bu Hajah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya sedikit kasih proloh Buat wartawan milenia Mungkin Tidak Tidak terlalu familiar Dengan Mbak Mies Ini adalah Presenter Ada sebuah acara Tentang dunia mistis Uka 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 Yes 20 years ago Mungkin kalian belum lahir Saya kasih Klu aja Seperti itu Thank you Sibat Mungkin masih pakai celana kodok Sibat ini dari partai muncul Pak Rahayu Saya kasih apresiasi Buat Pak Rahayu Dan tim Naga Suara Sibat dari pertama kali muncul Sampai sekarang Masih humble Oke banget ya Didikannya Dan kalau ketemu wartawan Ya Allah Cium tangan Bapak Ya bener ya Cium tangan Itulah Manor itu perlu banget ya Manor perlu banget Pertanyaannya berarti Kita kasih ke Miss Insight ya Promotor Apakah bisa ada Bisa dilihat Konfigurasi pembeli Tiket Dan memang ini Pasarnya Marketnya yang disasar Adalah orang Malaysia Di sana Bukan sekedar orang Indonesia Atau buruh migran Yang memang Senang musik dangdut Orang Malaysianya Mungkin Bang Jeff Atau Bang Risman Yang akan menjawab Silahkan Cek 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 Yes Oke Goyang Asia Kopro Milenia Itu adalah Satu Branding Branding itu Asia yang seperti Bapak tadi bilang Asia itu kan besar Jadi saya kecikkan Subsequennya itu Kepada Kopro Milenia Bermaksud Dalam Asia itu Kita tujukan khas Kepada muzik dangdut tadi Kenapa Kopro Milenia Kita melihat muzik kan Bertukar-tukar trend Jadi Saya harap Lagu yang kita bawa Ini ke Malaysia tadi Dengan gabungan DJ-DJ yang viral tadi Akan memberi Nafas baru Kepada muzik dangdut itu sendiri Tentang Market kita Adalah Orang Malaysia Memang ramai Minat dangdut Seperti Yang Fitri bilang tadi Adalah muzik yang menyegarkan Muzik yang menyenangkan Cik orang Lagu dangdut Kalau sedih pun Dia senang juga Ya Macam Lirik yang sedih Tapi kita pengen bergoyang Tetap Tetap Gembira Macam sakitnya itu di sini Tetap gembira juga Walaupun sakit hatinya Jadi market kita itu Pertamanya memang orang Malaysia Dan khasnya Memanglah untuk Orang-orang Indonesia Yang tinggal di Malaysia Yang tak dapat Datang ke Indonesia Untuk tengok koplo itu sendiri Dan saya sendiri pun Minat juga Dengan muzik-muzik dangdut Bukan sahaja muzik-muzik Tapi muzik-muzik Yang Seperti Di negara suaran Macam wali band So whatever Tapi Kita Spesifikasi Pada dangdut itu Adalah kerana paketnya besar Begitu Ya Sudah langsung terjawab Pertanyaan pertama dan Kedua ya bang ya Kalau Ya tadi bilang Kenapa Asia kan Tadi Saya mau tambah yang Asia Ya pak Okey Memang ini goyang Asia Tapi kita Sebagai di mission site Sudah bercita-cita Ingin membawa Dangdut ini Lebih jauh Jadi untuk Dimulakan Jadi Orang kata Apa Langkah pertama Di Malaysia Kita gabungkan Indonesia Bersama Malaysia Tapi kita Insya Allah Dan pasti Ada goyang Asia Dua Jadi kita akan Tambah lagi negara Kita akan tambah Tambah-tambah Supaya Satu Asia ini Pastinya Bergoyang Dengan dangdut Ya Masuk Tubara Diprovokasi Dapat Okey Tentang Enggak Bercanda Abis ini Bisa langsung Tanda tangan Lagi Untuk panggung Kedua Amin Mungkin kata-kata Goyang Asia Juga untuk Bahasa marketing Tambahan dari saya Ini menjadi menarik Ketika industri Film dunia Mengenal Film di Asia Diwakili oleh Hong Kong Atau China Lalu India Ketika ada kata Goyang Asia Berarti adalah Di industri musik Ternyata Yang diwakili Itu adalah Trackmarknya Dari dangdut Berarti terima kasih Yang ngasih judul Goyang Asia Tepuk tangan dulu Lihatnya dari Sisi situ Karena kan Memang di industri musik Harus ada Kehasan Ketika mau Merajai Di dunia Goyang Asia Itu adalah Goyang Asia Pasti dangdut Jadi kita akan Menyemarakkan Dengan terus Bikin keyword Nanti kalau di media anda Goyang Asia Dijadiin tag ya Dijadiin keyword ya Supaya nanti kalau orang Dari belahan dunia Manapun Ngetik dangdut Atau keyword Goyang Asia Nanti akan Meriver pada Penyanyi-penyanyi Dandut kita Ya Allah Kita kayak redaktur Ngajarin wartawannya Hari gini Masa musim viral Kalau musim viral Berarti keywordnya Harus pas Biar bisa ditembak oleh Google Oke Pernanya ketiga Silahkan Tadi Bang Sehu ya Ada mikrofonnya Oh iya Bang Sehu dulu boleh ya Pakai mikrofon saya boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tutup Para you Goyang Asia Koflo Milenia Para you Kira-kira Persiapan dari Nagasabra Seperti apa sih Kemudian Kretia Iya Untuk mendatangkan Empat Artis ini Kemudian Bang Risman Saya mau tanya Tentang Lokasi Kenapa di Bukit Kiara Apakah Memang Itu yang paling terbesar Atau seperti apa Beriteriannya seperti apa Kemudian Apakah Keamanannya cukup Untuk situ Biasanya Kalau Apa Dangdut Di Apakah Sering Rusuh Seperti apa Makasih dari saya Kesiapannya Kita kemarin Juga Udah Preskot Di sana Ates-ates Kita Tadi Juga Di Video Itu Ditayangkan Persiapan Untuk Kedepan Tentunya Kita Juga Latihan-latihan Kemudian Juga Menjaga Stamina Supaya Jangan Sampai Ada yang Drop pada Saat Manggung Kemudian Mungkin Dengan Musiknya Di Perbarui Lagi Untuk Manggung Di sana Supaya Menjadi Tontonan Yang Maksimal Oke Mungkin Yang Mengkurasi Siapa Artis Yang Berangkat Dan Itu Memang Permintaan Apa Parameternya Sehingga Mereka Berempat Ini Pergi Pak Rahayu Atau Bang Risman Bisa Menjawab Terima kasih Tadi Kalau Bertanya Pasal Artis 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 Dandut Di Indonesia Jadi Bila Saya Pergi Berjumpa Dengan Pak Rahayu Sama Pak Jom Nagaswara Ini Adalah Satu Syarikat Yang Ada Bernaungnya Artis Artis Yang Mantap Jadi Ketersediaan Waktunya Klop Karena Artis Naga Suara Tinggi Jatwal Manggungnya Oke Jadi Abang Risman Udah inget Kayaknya Di top of Main Kalau ngomong Dandut Naga Suara Terbuat Di Open Air Kawasan Terbuka Jadi Ada Juga Di Sana Di Guala Lumpur Banyak Kawasan Terbuka Bukit Jalil Stadium Semua Tetapi Semenjak Selepas Pandemic Ini Konsert Konsert Yang Ada Di Malaysia Boleh Dikatakan Setiap Bulan Dua Minggu Sekali Pasti Ada Konsert Baik Dari Dalam Atau Dari Luar Negara Jadi Itu Tempat Yang Kita Dapat Tersedia Sebab Tempat Lain Kita Dah Kejar Untuk Bukit Tak Sempat Tapi Ini Yang Ada Dan Ini Tempat Yang Terbaik Kerana Banyak Konsert Dari Luar Negara Buat Di Bukit Kiara Jadi Kita Menjumpa Buat Di Bukit Kiara Dan InsyaAllah Akan Lebih Lapang Lagi Jadi Kalau Nak Bergoyang Lebih Senang Ya Oke Lebih Senang Itu Maksudnya Lebih Enak Lebih Gampang Bukan Senang It Not Mean Happy Kan Tapi Senang Lebih Lebih Nyaman Oke Lebih Gampang Bang Kalau Boleh Kita Tahu Sebelum Kita Buka Wikipedia Anti Wikipedia Bukit Kiara Ini Di Negara Bagaimana Apa Masih Dalam Federasi KL Selangor Bukit Kiara Ini Betul Di City Center City Center Di Tengah Kota Jadi Yang Mau Pergi Agak Senang Jadi Sudah Tahu Dimana Bukit Gampang Aksesnya Pertanyaan yang kedua Siapakah Musisi dunia Atau musisi Asia Atau musisi Indonesia Pernah manggung Di sana Ini untuk menguatkan Tulisan teman-teman Wartawan Abang Risman Bisa Spil ke kita Siapa yang pernah Manggung Di sana Kalau Di sana Muse Sepatutnya Ini Konsep Muse Buat di sana Muse Oh Itu band Terkenal dunia Pernah di situ Muse Dan akan Buat di situ Oh Akan lagi Buat di situ Oke Selepas Muse Baru Kita Goyang Asia Masuk Yes Yes Jadi Muse dulu Untuk sesuai dengan jadwal Tahun ini Setelah itu Baru para dangdut Ini Oke Saya kasih Kalian Angle Atau judul Fitkar Atau Sibat Dan kawan-kawan Akan manggung Di tempat Muse Konser Cakep 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 gak Judulnya Wow Dikasih ide-ide Judul dan angle Oke Ini Bombas Bombas Sesuai fakta Ini enaknya Kalau moderatornya Juga wartawan Bang Bang Sini bang Yes Sebentar Saya akan menanti Media Malaysia Atau jurnalis Dari KL Yang akan bertanya Setelah Teman kita Yang di Jakarta ini Bertanya Boleh dipersiapkan ya Kakak-kakak Abang-abang semua Wartawan Di Malaysia Selepas ini Saya akan kasih Kesempatan Anda semua Untuk bertanya Bang Edi silahkan Sudah Sudah lama Gak liputan Tangan sama Kawan-kawan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Fitri Terima kasih Kemarin Sudah Ngasih Testimoni Ulang tahun Yang ke-28 Yayasan Humaniora Mbak Sibat juga Terima kasih Pak Rahayu Semuanya Teman-teman sekalian Perkenalkan Nama saya Edi Karsito Bang Risman Dari Humaniora.id Saya selalu Konsen Dengan Dengan Masalah-masalah Budaya Oleh karena itu Mohon maaf Apakah Ini dari 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 Sisi Artistik Panggung Estetika Panggung Sudah Sudah Ada Desain Konsep Yang dimungkinkan Saya ingin titip Bagaimana Dalam Pemanggungan Dipikirkan Teman-teman Disini Planning Planning Tujuan utama Saya membuat Konsert Ini Untuk Pastikan Ada Ada Unsur Budayanya Kerana Kesenian Saya ini memang Orang seni Memang aktor Jadi Kita tak boleh tinggal Kita punya Kesenian Budaya kita Jadi kita Terapkan Kita ingin Terapkan Jadi Kalau Muzik Dandut ini Semua orang tahu Tapi memang Macam tadi cakap Dia memang Muzik Indonesia Melayu Malaysia Semua kan Jadi Kita akan Ketengahkan Mungkin dari Segi kostum Jika Yang baru Lepas ini Kita punya Presscon Di Malaysia Kita pun Suruh Semua artis-artis Pakai baju Kebaya Jadi kita Membawa Budaya Jadi Dengan Gabungan Malaysia Indonesia Ini Mungkin Kita boleh Boleh lebih Lagi Untuk Kita Ketengahkan Jadi dalam Berhibur Dengan Muzik Muzik Dandut Khasnya Kita boleh Ketengahkan Kita punya Budaya Dari segi Kostum Atau Sebagainya Dan juga Dari kostum Itu Untuk Budaya Paling Saya Tekankan Dia punya Apa Kita mengikut Guidline Jadi Di Government Kerajaan Malaysia Ada Guidline Dimana Walaupun Kita tahu Dandut Ini Bergoyang Tapi Kita Pastikan Dengan Contohnya Dengan Kebudayaan Baju Yang Dibawa Tapi Pastinya Guidline Daripada Kementerian Dan juga Jabatan Agama Islam Di Malaysia Kita ikut Guidline Jadi Lagu Biar lagu Dandut Tapi Tak perlu Seksi Sebab Kita Bukan Nak Tunjukkan Apa Ini Benda-benda Yang Boleh Melanggar Apa Di Normal Dan Juga Budaya Jadi Tapi Ketengahkan Budaya Bukan Melanggar Budaya Baik Budaya Dan Juga Agama Sudah Terjawab Mas Edi Luar Biasa Karena Kita Adalah Bangsa Serumpun Ada Tema Kebaya Sudah Terjawab Semua Saya Mau Menjawab Dulu Teman-teman Dari Malaysia Mungkin Saya Membacakan Di chat Room Saja Ya Mohon Maaf Ya Ini Kamera Utamanya Mana Ini Saya Tidak Kelihatan Kalo Dari Situ Gak Feedback Ya Oke Roni Saya Tidak Tau Ini Roni Mestinya Dari Malaysia Roni To Everyone Sekiranya Acara Ini Mendapatkan Sambutan Hangat Dan Tiket Sold Out Adakah Ia Akan Ditambah Sehari Lagi Bang Jeff Jadi Saya Ngelet Bang Jeff Ini Kayak Bam Samson Ya Kayak Bam Samson Ya Rena Ya Tak Tau Ya Tau Ya Bang Samson Vokalis Mantan Vokalis Samson Aku Adalah Lelaki Boleh Dijawah Pertanyaan Dari Roni Sudah Pasti Kita Akan Mengharapkan Tiket Yang Sold Out Tapi Untuk Kini Langkah Pertama Kami Jadi Sekiranya Konsul Ini Memang Berjaya Kita Pastikan Akan Ada Kepro Milenial Dua Tapi Bukan Tambahan Harinya Begitu Yes Oke Jadi Belum ada Rencana Abang Roni Belum ada Rencana Tambah Hari Satu hari Saja Mungkin Lagu Enchornya Ditambah Ya Kalau Mulai Jam 8 Malam Selesai Jam 2 AM Bisa Takut Dati Langga Permit Kita Kena Kecam Tidak Boleh Oke Ini Menarik Sekali Di atas Roni To Everyone Saya Boleh Di Scroll Ke Bawah Lagi Kursor Soalan Pemakaian Memandang Peraturan Pemakaian Tadi Sudah Terjawab Ya Artinya Tidak Akan Melanggar Rules Yang Ada Di Malaysia Kita Menghormati Do's And Don't Ya Walaupun Penyanyi Dangdut Tapi Sesuai Dengan Kenyamanan Publik Malaysia Oke Scroll Lagi Ke Atas Boleh Ada Lagi Pertanyaan Saya Bacakan Saja Saya Dari Portal Copy Planet Dot Kom Oke Tadi Roni Ini Kayaknya Roni Hai Roni Abang Roni Abang Roni Abang Roni Abang Roni Abang Roni Ada lagunya Soalan saya Satu Ada suara Soalan saya Satu saja Tadi Itu saja Bang Roni Cukup Satu Soalan Pertanyaan Cuma satu Situ saja Bang Roni Sudah saya Bacakan Tadi Sudah cukup Mau bertanya Lagi Mau open Open Mic Mutenya Diketik Dianmute Sudah cukup Ah cukup Cukup Ah cukup Bang Roni Sudah puas ya Dengan saya Kalau gak puas Saya kasih Mikrofonnya Ke Sandra Oh ada satu Ini kayaknya Kalau preskon Di Naga Suara Kalau ini gak ngomong Gak tanya Gak after Sini Puah 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 Selamat Siang Parahayu Pertanyaan Ini semua kan Artis Naga Suara Tiba-tiba Ada Rena Ini ada apa Dengan Rena Kadang denger Acara ini Tergagas Karena Pertemuan Promoter Malaysia Dengan Rena Betul apa enggak Itu Terus kedua Kenapa ini Artis-artis Malaysia Kok gak dibawa Baby Sima Kan juga Pengumarnya Banyak disini Nah Karena kan Pengumar Baby Sima Lumayan banyak Satu itu aja Udah cukup Tadi Mas Buil Bertanya Dengan tempo Stakato Stakato Oh iya betul Yes Yang mau menjawab Parahayu Atau Rena langsung Rena Rena Kau terobos Gawang Cinta Itu bukan Rena Ya bola Rena Speechless Abang Jeff Berarti apakah Pertemuan Rena Dengan Abang Jeff Dia begini Oke Please Please clarify Ya Jadi Saya datang ke Jakarta Itu pada Tagal 30 Januari Jadi Kebetulan Minum Di Di GE Saya dan Pak Rudy Ada teman saya Itu Langsung Lihat Rena Dia kata Itu artis Jadi Saya kata Oh Panggil aja Kenalin Jadi Bila Kenal Rena Jadi Saya Berinteraksi Begitu Biasa-biasa Saya tanya Kalau kamu artis Tanya harganya Kalau buat konsep Itu bagaimana Benar berarti Sering-sering 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 Jalan ke Grand Indonesia Biar ditanya Harga Silahkan Bang Jeff Eh ini membual-bual Ini joke-joke aja Gak apa-apa ya Bang Gak apa-apa Media di Malaysia Jangan Jangan kecil hati Kami di Jakarta ini Biasa berbual-bual Seperti ini Silahkan Bang Jadi Daripada Daripada Maklumat pada Rena Itu Saya tanya harga-harga Teman-temannya Berapa 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 Jadi Di situ dapat Guideline Oh saya rasa Ini bisa dibuat Perniagaan Begitu Bisa dibikin Di bisnisin Buat di perniagaan Jadi Disitulah bermulanya Contact Daripada Rena Dan seterusnya Kami datang lagi Terus langsung Alhamdulillah Daripada teman saya Di KL Langsung ingat Pak Rahayu Naga Suara Ya Daripada teman saya Itu Kita ada Satu teman Yang terkenalkan Dengan Pak Jules Jules Marketing Naga Suara Kau Jules Jadi Sebenarnya Pertemuannya Rena Dengan Bang Jeff Dengan Kau Jules Itu ya Gitu ya Taktokannya ya Kau Michael ya Oke Kau Michael Dari 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 Michael Ini kita Ngomongin Kronologi dulu ya Thanks ya Rena Sering-sering jalan Di Grand Indonesia Ya Rena Oke Jadi sudah itu ya Tapi Tapi thank you banget Kronologinya Seperti ini Bang Jeff Dan juga Bang Rizman Saya mau tambah sikit Sebab bila itu Kronologinya Dia bertemu Rina Saya gak ikut Ke Jakarta Diklarifikasi Bila dia pulang Saya ini Promoter Produser Buat film Buat sinetron Tapi dia kata Bang Kita mau buat Konsert Dandut Sudah kenapa Jadi sudah Ketemunya Rina Jadi kita ini Adalah kali pertama Membuat konsert Sebagai promoter Jejak rekamnya Bang Rizman Biasa membikin TV series Belum pernah Bikin panggung musik Ini adalah kali pertama Tapi tidak ada yang Kebetulan terjadi Di dunia ini Bahkan Jatuhnya selai daun pun Atas izin Allah Bang Betul Betul Wih Belum lagi Jadi kita gak julid Gak julid Gak kepo Gak kurius ya Bang Tapi hanya ingin Mengklarifikasi Untuk kronologi Sepertinya kita harus Mendengar Makcik yang satu itu Bicara Makcik Apa kata Kalau spill Di Green Indonesia Itu lagi ngapain Oh Ya awalnya Biasakan jalan Gitu kan Karena kan Kalau di apartemen BT gitu Ada jalan sendirian Emang Rena itu Apartemen situ Campinski Luar biasa Itu hotel Bukan apartemen Jadi pas jalan Gitu kan Sebenarnya Rena tuh Sebenarnya takut gitu Kalau misalnya Ada orang baru Atau apa Itu jarang Jarang respon Gitu ya Tapi gak tau kenapa Kayak Rena Kayak ini aja Ya Yaudah Kasih aja Instagram Rena Gitu-gitu kan Oh ternyata Kok mau Pengayi juga Ada Indonesia Gitu Terus Yaudah Akhirnya Berapa tarif Manggung Gitu Langsung straight to the point Bang 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 Gini Langsung straight to the point Aku pikir Rena pikir kan Cuma ya Bercanda-bercanda Doang gitu ya Maksudnya Kayak orang Ah ini juga Paling bercanda doang Gitu kan Eh bener Kamu takut di prank ya Iya Soalnya takut di prank Soalnya banyak kan Suka gitu kan Ternyata Cuma iseng-iseng doang Dan ternyata Alhamdulillah Bang Jeff Dan juga Keren Bang Rizman Terus ada Kak Bi Semuanya tuh Bener-bener profesional banget Orangnya juga baik-baik banget Kita udah anggap Seperti keluarga Sendiri ya kan Jadi Udah kayak keluarga kita Keluarga baru ya Dari Malaysia Alhamdulillah gitu Juga Rena bersyukur banget Akhirnya bisa gabung Bersama artis-artis Negasuara Yang saat luar biasa Rena juga Seneng sekali Happy sekali Alhamdulillah Kalau Terima kasih Rena juga mungkin ya Amin Amin Gitu Rizky semuanya Bisa Rena selalu Jadi kayak Ya semoga Goyang Asia ini Jadi berkah Untuk kita semuanya Terus Apa ya Pokoknya tiketnya Bener-bener Ludes Salat Kita menampilkan Yang terbaik Sebisa kita Pokoknya Luar biasa Goyang Asia Ya Goyang Asia Rena Kalian sudah seperti keluarga ya Iya Kita juga sudah seperti keluarga Semuanya disini Makasih para wartawan Aku juga seperti keluarga Salim dong Bapak Salim ya Kenapa hari ini Saya centil banget sih Padahal saya Kalau jadi moderator Suka jaim Oke Biar 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 kelihatan Well educated gitu ya Tapi enggak nih Artisnya lagi rame Apa sih Awas loh Jangan ada yang ngerekam Jangan di social media Ini loh Gak mau loh Ini buat ruangan ini doang Jangan Kalau masuk di social media Dimonetize Ingat-ingat aku Canda Masalahnya Gak ada yang di rumah Itu loh Oke Bukan ganda campuran Eh udah Udah Enggak ngomongin aku Ini pertanyaannya Apakah akan mengangkat Kebudayaan Mungkin dari tema Busana dan sebagainya Kayaknya Shima bisa menjawab Yang ada di KL Boleh Kita open mic lagi Dan kita open camera lagi Saya pengen tahu Pertanyaan itu Dijawab oleh Shima Mewakili dari artis Malaysia yang akan Berkolaborasi di Panggung Goyang Asia Koplo Milenia Shima masih bersama kita Hai Shima Hai Yes Gimana Kira-kira konsep apa Dari bajuka Dari koreografika Atau ada unsur budaya Atau culture Yang akan menyertai Kamu di atas panggung 12 Agustus nanti Oke Kalau dari Segi persiapan Baju Yang pastinya Kita mau tampil Lebih keren Yang bikin orang Tertanya-tanya Wah Ini konsepnya apa Gimana gitu kan Walaupun Shima dari Malaysia Tapi Shima sebenarnya Kagum dengan Budaya-budaya Indonesia Dari segi baju-bajunya Yang sangat unit Dan di setiap daerah Pasti ada baju-bajunya Tersendiri Jadi Sebagai seorang Malaysia Shima juga Mahu tampil juga Seperti pakaian-pakaian Dari Indonesia Dan Shima mau Memperkenalkan Kepada Masyarakat Malaysia Bahawa baju-baju Indonesia Budaya-budaya Indonesia yang sangat menarik Dan Insya Allah Shima akan tampil Sedikit seperti Budaya-budaya Indonesia gitu Terima kasih Shima Terima kasih Ternyata dia mengapresiasi Budaya atau Pakaian Adat Nasional kita Thank you Shima Thank you juga Bang Roni Yang tadi sudah menjawab Dari Planet Kopi Apa itu tadi ya Mohon maaf Kopi Planet ya Oke Siapapun tadi yang sudah bertanya Lewat Di chat room Ini untuk siapa Satu Oke Satu lagi Maaf tangan kiri Saya harus menyudai Di QNS Station Karena mikrofon ini Harus saya kasih ke Sandra Yang juga menjadi keluarga besar Dari Bang Risman Dan juga Dari Mission Sight Maksudnya ya Oke Saya baru Baru lagi masuk Jadi keluarga ya Bang ya Iya Sebutlah nama saya ya Bang ya Oke Baik Terima kasih Terima kasih boleh tepuk tangan Untuk Mbak Telni Rusmitatri Yang sudah memandu Press Conference Maaf kalau ada salah-salah kata Tadi hanya jokes Jangan dimasukkan ke dalam hati ya Hanya bual-bual saja lah ya Membual-bual saja Eh aku terima kasih loh Tadi aku ngobrol sedikit Sama ST Langsung dikasih cincin Waduh Terima kasih ST Kalau kamu artis cowok Saya GR banget Bang Dia kasih cincin loh Bang Canda Siap Terima kasih Mbak Telni Wah luar biasa Makin ramai ya Tadi pas pertama tuh Malu-malu semua ya Boleh tepuk tangan dulu dong Untuk Narasumber kita kali ini Dan juga Mbak Telni Awalnya tadi malu-malu Kucing semua Saya-saya cat ya Saya sering ke GI Kok gak pernah ada yang tanya harga ya Maksudnya harga untuk job MC Gitu loh Gak ada ya Uang saya ke GI nya mah kok Julius kok ya Kalau tadi Kalau tadi Bang Risma siapa Papa ya Papa Kan kalau Pak Rahyu disini Papi Oh yang ini daddy dong ya Sugar daddy Ini sugar papa Yang ini sugar papi Yang ini seger-seger semua Ya sudah Kalau gitu lebih seru lagi Dan pastinya terima kasih Untuk teman-teman yang ada di Malaysia Boleh tepuk tangan Untuk Baby Shima Ada Anima Yuni juga Baby Shima sudah hilang lagi ya Hah Masih ada Baby Shima Masih ada Baby Shima kamu jangan gitu Dipanggil aku Kamu gak nongol Oh nanti gak tak urus loh Ya Shima ini Ucapkan terima kasih Kepada Pak Rahyu Oke Dan kepada abang-abang Yang sedih mengundang Shima Untuk konsep Goyang Asia Shima harap Shima dapat promo Goyang Asia Dan sebaiknya Dan semoga laris Oke amin Tapi mungkin boleh dibocorin Dari Baby Shima Ada berapa lagu nanti Insya Allah Tiga atau empat lagu gitu Dan pasti yang dirilis Sama Naga Suara ya Iya Oh iya Oke Akan ada tiga sampai empat lagu Juga akan dibawakan Baby Shima Dan juga pastinya Anima Yuni juga Ini Anima Yuni terkenal dengan singlenya Berjudul Sedap ya Sedap ya Di Malaysia ya Nanti kita bakal dengar suaranya juga Barengan dari artis-artis Indonesia Oke Baik Ada sesuatu yang ingin ditampilkan ya Ada gak? Hah? Gak ada? Oh ada door prize Iya Ada door prize Tadi yang sudah mendapatkan hadiah Lima orang penanya ya Sekarang ini kita sebelum menyudahi Saya minta kesediaan dari Sini dulu deh Reina ambil satu Ini teman-teman media sudah ambil semua Satu Satu kartu nama Mendapatkan door prize Oh iya iya Ini kader gara-gara ada daddy tadi ya Jadi kader saya Satu Dua Tiga Empat Lima Pas Tujuh Tujuh orang disini ambil satu kartu nama Akan mendapatkan masing-masing voucher belanja Nah Jadi Papa, papi, dan daddy memberikan voucher belanja Tapi bukan di GI Iya 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 Mbak Telnya udah pulang Apa mau ke GI dia langsung ya Oke Oh dikocok Dikocok katanya Hesti Ada microphone satu lagi Boleh minta ada ya Iya coba Mbak Hesti Neng Hesti Namanya siapa tuh disitu Ini FFX Ismanto Ada FFX Ismanto Ada Oke langsung ngomongi panitia Yang satu lagi Oke Iskandar Boy Iskandar Boy Bang Risman Sumi Yati Sumi Yati Ada Oke Para Hayu punya siapa pak Boleh musik Kenny Aliano Oh Kenny Ada orangnya Oh beruntung kali Andy Handayani Siapa daddy Eni Handayani Siapa daddy Eni Handayani Oke Saya pikir Sandra Rose daddy Oke Neng Singban Eni itu Eni Oh Eni Eni Handayani Eni Handayani Kalau ini Angga Permana Angga Permana Angga Permana ada Oh Muara Muara Ini Ludi Hasibuan Oke Ludi Hasibuan Oke Yang sudah dipanggil Yang sudah dipanggil tadi Langsung menghubungi pihak panitia launching Sudah ada hadiahnya voucher belanja ya Oke Boleh tepuk tangan dulu dong Yang beruntung kali ini Mana hadiah vouchernya Iya Bisa diambil langsung Yang tadi dipanggil Ayo Bang Angga Yuk Masnya tadi ada Mbak Sumiati Ayo Mbak Kemudian ada Mbak Eni Eni Handayani Ada Kenny Ada FS Ismanto Ada Angga Iskandar Boy Oke Ini Mbak Sumiati ya Oke Oke Terima kasih Satu mas Iya Bener nih ya Namanya ya Udah gak kerocek lagi ya Oke Siap Sudah semua tujuh ya Kita masih punya tiga lagi Tapi tahan dulu Saya harus menyapa Anime Uni Yang ada di Malaysia Apa kabar Anime Uni sudah bergabung Boleh kita Videonya di on kan ya Iya Tadi sudah join Sebelumnya ada Baby Shima Dan sekarang Anime Uni Ini terkenal dengan lagunya Berjudul Sedap ya Kalau sedap disini Pasti enak ya Kalau di Indonesia Belum ada Oh infonya hoax ya Koko Bener-bener ya Oke Sebelum Dorpes nanti kita tahan ya Kita akan berfoto dulu Terima kasih sekali lagi Buat narasumber kita Dan juga pastinya Perwakilan dari Naga Suara Bapak Rahayu Kertawiguna Dan juga perwakilan dari Mission Site Ada sebenarnya Datuk Risman ya Dan Datuk Jeff ya Yang sudah hadir Tapi mau dipanggil Bapak atau babang Abang Papa Oke Dan Daddy Jeff Oke Kita berfoto dulu Boleh silahkan berdiri Iya Sebentar kita tunggu Formasinya dulu Biar cakep Biar rapat Rapat Oke Sebelum kita berfoto Kita nyanyi dulu Sama-sama yuk Satu Dua Tiga Happy Birthday To You Ini dia ada Surprise Persembahan dari Bapak Rahayu Kertawiguna Dan juga tim Naga Suara Untuk Fitri Carlina Kebetulan hari ini Tepat 29 Mei 2023 Fitri Carlina Bertambah Usia Iya Tadi agak delay Kuenya Iya Tiup Lilinnya Ini gila Diliput Loh Mbak Fitri Loh Tepuk tangan Sekali lagi Untuk Fitri Carlina Sukses Dan pastinya Juga sukses Untuk press conference Hari ini Menuju Goyang Asia Koplo Milenia Indonesia Malaysia Yang akan live Di Kuala Lumpur 12 Agustus 2023 Tepatnya di Bukit Chiara Equestrian Resort Kita berfoto dulu Buat di social media Mbak Telni masih ada Mbak Telni Ya Serapat Serapat Iya Karena kita sudah Keluarga besar Ya Mama Mama Dede Sudah pulang Tadi Ya Baik Lihat di depan dulu 5 detik 5 second 5 4 3 2 1 Yang atas 5 Sebelah atas 5 second 5 4 3 2 1 Sebelah kanan Oke On the right side Iya 5 4 3 2 1 Left side Iya 5 4 3 2 1 Oke Kalau Sandra bilang Goyang Asia Koplo Milenia Semuanya bilang Sukses Setuju ya Kasih jempol Ini tandanya Naga Suara No Music No Live Oke Iya Oke Siap video Sudah siap di record Oke Dan pastinya masih live streaming Di audio NegasuaraFM.com Dan juga di akun TikTok Negasuara Official Oke 1 2 3 Golang Asia Koplo Milenia Baik Terima kasih Buat para narasumber Iya Dan pastinya masih ada door price Saya minta Oh boolnya lagi Oke Saya minta kesediaan dari Bapak Rahayu Langsung ambil 3 Pak Iya Dan acara ini Teman-teman media Terselenggara dengan cukup baik Disponsori Atau disupport oleh Just Drink ya Yang sudah mensupport Terima kasih Senantiasa Mensupport acara kita Oke 3 Ini mendapatkan Nah Ada 2 buah tas Dan 1 buah jaket Ada Wahyudin Dari Insert Trans TV Ada Zain Dari Insert Trans TV Dan juga ada Mas Dudung Dari Elsinta.com Wah ini sudah pasti Masuk Trans TV Ya Karena Yang meliput Mendapatkan hadiah juga Pastinya Oke maju ke depan mas Oh lagi pegang kamera Nanti ya Oke Baik Boleh tepuk tangan Untuk semuanya Kita sudahi acara hari ini Pastinya terima kasih Iya Ini dia Terima kasih juga Untuk Just Drink Yang sudah mensponsori acara kita Dan pastinya Road to Concert Ini juga akan bersama-sama Dengan Artis-artis yang akan tampil Di bulan Agustus Nanti di tanggal 12 ya Tepatnya di Kuala Lumpur Oke Dan Sekali lagi kami mengucapkan Terima kasih ada Sekadiran teman-teman media Dan terima kasih Untuk teman-teman media Yang ada di Malaysia Boleh upload Untuk teman-teman yang ada di Malaysia Artis juga yang ada di Malaysia Ada Baby Sima Thank you so much Dan juga Anime Uni Kita akan bertemu pastinya Di 12 Agustus 2023 Akhir kata saya Sandra Rus pamit Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Indonesia No music No live Bye 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 Terima kasih.